Oke, saat ini kalian bisa mendengar untuk Ambient Audio yang dihasilkan di ruangan ini tanpa ada peredam seperti apa. Nah, kemudian pada saat saya sudah pencet tombol The Noise, kalian bisa dengar sendiri untuk suaranya langsung kedap guys. Salah satunya adalah untuk menolong atau membantu saya dalam pembuatan video agar suaranya itu bisa benar-benar kedap seperti ini guys. Nah, jadi ini adalah untuk si Mauno Caster E2 Podcasting Console-nya itu adalah ini guys. Kalian bisa lihat sendiri, ini kemasannya seperti ini. Di luar kemasannya, ini ada beberapa yang namanya keterangan bahwa dia sudah menggunakan atau sudah support Mic XLR. Kemudian juga dia ada instrumen input, baterai, jadi sudah tertanam baterainya. Kemudian di sini bisa untuk dua orang streaming ataupun dua orang bisa digunakan untuk podcast. Kemudian juga untuk yang namanya headphone bisa digunakan untuk auto-tune, pitch knob, set-chain. Kemudian untuk monitoringnya juga ini real-time, premium audio DSP, reverb control, dan noise cancelling. Ini yang jadi andalannya dari si Mauno Caster ini guys. Kita buka bareng-bareng, kita lihat dalam kemasan itu ada apa aja. Oke, yang pertama ini ada yang namanya... Ini user manual berupa gambar yang jelas, satu-satu. Baik ini untuk komputer mobil streaming ataupun jika kalian mau melakukan musik recording seperti ini. Di bagian belakangnya, lebih detailnya untuk cara pemasangan dari lubang-lubang jack yang memang sudah tersedia dari si Mauno Caster E2 ini guys. Oke, kita simpan aja. Skip. Kemudian juga kita dapat user manualnya dengan beberapa bahasa. Kita simpan, ya karena memang user manual jarang kita baca dan kita buka untuk busa penutupnya. Langsung terlihat di sini, yang pertama ada Mauno Caster, kemudian ada aksesorisnya terlihat di sini, ini pasti perkabelannya. Dan kita keluarkan untuk perkabelan dan Mauno Caster-nya. Perkabelannya kita keluarkan. Kemudian Mauno Caster-nya. Si E2-nya ini kita keluarkan juga. Dan dusnya kita singkirkan. Oke, jadi ini benar-benar yang namanya look-nya dari si Mauno Caster E2. Kemudian secara detailnya kita bisa lihat di sini, kalau untuk knop-knopnya, di sini kita nanti sambil coba, saya jelaskan yang terjelas. Untuk slot yang ada pada si Mauno Caster E2 itu ada apa aja? Yang pertama, di sisi bagian belakang itu ada power, kemudian ini on-off untuk lampu, kemudian untuk earphone ataupun headphone. Kemudian ini untuk charging, menggunakan DC 5V. Sudah type C dan type C untuk dihubungan ke laptop ataupun ke handphone. Lalu ada line output untuk live streaming, ada dua, satu dan dua. Monitor speaker, aux in, kemudian mic 2. Ini menggunakan 3,5 mili. Kemudian di sini ada settingan untuk yang namanya DB-nya. Jika kita menggunakan mic condenser, dia cukup menggunakan 40 dB, kemudian dynamic-nya bisa sampai dengan 60 dB. Jadi full power banget jika kita menggunakan microphone dynamic tentunya. Dan yang terjelas di sini ada instrumen, menggunakan kabel akai 6,3 mili. Dan untuk mic-nya ini, XLR-nya sudah menggunakan combo jack, yaitu dia sudah bisa menggunakan yang namanya kabel akai juga. Nah jadi untuk si phantom power-nya hanya ada di bagian jack XLR-nya saja. Kemudian kita lanjut di bagian bawahnya. Ini yang saya suka. Untuk monitoring-nya ataupun untuk headphone dan earphone, ini ada dua di bagian depannya. Jadi ini bagian belakang dan ini bagian depannya. Dan itu saja untuk slot-slot dari koneksi yang bisa kita dapatkan. Dan selanjutnya kita akan fokus kepada menu-menu ataupun panel-panel yang ada di bagian atasnya sini. Ini fungsinya apa saja dan bagaimana saja. Sekalian kita coba sambungkan satu-satu untuk instrumennya agar kita bisa sekalian mendengarkan perbandingan dari hasil perekamannya itu guys. Perkabalannya jangan sampai lupa kita coba buka juga isinya, kabelnya ada apa saja. Oke sudah kosong. Yang pertama, oke kita dapat dua yang namanya TRRS ya. Jadi ini TRRS garis 3. Ini fungsinya nanti untuk live streaming menggunakan handphone. Kemudian yang kedua kita dapat yang namanya USB Type A atau Type C. Ini akan kita hubungkan ke PC ataupun laptop kita tentunya guys. Oke guys, jadi untuk saat suaranya memang tanpa the noise, untuk hasil suaranya seperti ini. Kemudian kalian bisa lihat sendiri ini. Untuk penampilan dari atas ataupun bagian atas si Mauno Caster untuk si E2 yang new personnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri untuk tampilannya semuanya seperti yang sudah kalian lihat. Jadi kita lihat modelnya ciri khasnya Mauno lah di sini ada lambang Mauno. Kemudian juga di sini ada beberapa pengaturan untuk suara. Kemudian ada juga soundpad yang memang sudah disertakan. Ada efek juga mulai dari efek-efek normal, karaoke, room, dan lain-lain. Jadi kita coba satu persatu. Yang terjelas di sini saya menggunakan microphone condenser. Saat ini saya menggunakan microphone condenser dengan menggunakan kabel XLR to XLR. Jadi microphone condenser yang saya gunakan ini adalah si Sainko Mic E10 yang sebelumnya atau pada video sebelumnya pernah saya bahas guys. Kenapa saya pilih microphone condenser karena memang saya bukan tipikal orang yang senang ngomongnya terlalu dekat ke microphone. Jadi bisa lebih bebas kemudian juga untuk gaya bicara juga bisa lebih antusias jika kita menggunakan condenser. Karena tidak terpaku harus selalu dekat. Nah mic ini salah satunya yang memang bisa memfasilitasi saya. Saya tetap bisa sedikit bergerak bebas tapi ya tetap tidak boleh terlalu jauh dari arah microphone-nya kakak. Karena akan sangat mengecil suaranya akan sangat jauh beda. Tapi kalau misalnya kita mundur kemudian maju lagi untuk suaranya itu masih tetap bisa sama. Langsung aja ke si Monocaster E2-nya. Nah di bagian belakang itu kan memang ada yang namanya untuk aux. aux dimana aux itu fungsinya nanti pada saat kita mau menghubungkan menambahkan instrumen musik. Sambil kita mendengarkan instrumen musik ataupun kita sambil mau berbagi musik kepada teman-teman kita. Ini untuk gain control-nya itu adalah yang ini ya. Kemudian juga ini yang untuk output. Perekaman seperti yang saat ini saya menggunakan perekaman dengan dua kamera. Salah satunya menggunakan handphone. Ya handphone itu saya gunakan atau untuk suaranya yang dihasilkan itu melalui kabel USB-C to USB-C. Nah kemudian untuk satu lagi saya pergunakan output untuk speaker yang saya hubungkan langsung ke kamera dan hasil suaranya seperti ini guys. Nah yang pertama jelas-jelas disini karena saya menggunakan microphone condenser. Saya memerlukan yang namanya 48V untuk phantom power. Dan disini tersedia untuk phantom power-nya jadi kita tinggal pencet ataupun kita tinggal nyalakan aktifkan phantom power-nya otomatis untuk microphone-nya itu menyala. Kemudian juga disini ada tombol bluetooth. Disini untuk soundpad. Nah dimana soundpad ini kita bisa isi untuk lagu-lagu yang kita inginkan yang terjelas. Untuk yang bagian atas ini ABC. Ini kita bisa isi dengan lagu-lagu yang memang bisa lebih dari satu menitan lah untuk durasi lagunya. Kemudian yang bawah untuk soundpad efek-efek suara yang bisa kita isi yang memang beberapa detik aja gak terlalu lama untuk yang bagian bawah. Dan untuk yang tada panah ini berfungsi untuk memutar ulang untuk si musik yang sudah kita record di ABC ini. Jadi untuk bagian soundpad yang bawah untuk yang efek-efek suara yang pendek itu tidak bisa diulang-ulang. Tapi untuk ABC ini bisa diulang-ulang. Jadi kalau sudah habis dia ulang lagi dari awal. Seperti itu guys. Nah kemudian disini ada pengaturan untuk volume. Kita turunkan dulu biar kalian tahu. Gainnya kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ke enam, ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, dan ke sepuluh. Full power banget. Ini suaranya kalian bisa benar-benar over power ya. Kalau suaranya saya mentokkan ke atas makanya saya tidak terlalu mentok. Saya biasanya ada di angka 6 atau di angka 5 guys seperti ini. Saya rasa dengan suara seperti ini sudah cukup dengan menggunakan microphone condenser. Dan untuk si decibelnya saya hanya pergunakan 40 decibel. Jadi di si Mauno Caster E2 ini kan dia pilihannya untuk decibelnya ada yang 40, 50, dan 60 decibel. Untuk 50 dan 60 decibel itu dipergunakan bila kita menggunakan microphone dynamic yang memang butuh power lebih tapi tidak perlu menggunakan phantom power. Biasanya seperti itu guys. Kita lanjut berdasarkan fungsinya untuk di bagian sini. Yang pertama ini kita ada punya knob yang namanya untuk low. Suaranya biasa untuk bassnya. Jadi semakin ke kanan itu akan semakin bass. Cek, 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 cek. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk pada saat digeserkan jika memang terlalu berlebih pastinya dia akan warnanya itu akan merah seperti ini guys. Jadi biasanya saya pergunakan itu di sini. Di arah-arah jarum sekitar jarum jam-jam satu lah. Untuk midnya juga sama. Ini kan lebih untuk kejelasan vokalnya. Jadi saya taruh di arah jam satu juga. Kemudian untuk high itu untuk yang suara trible-nya lah. Untuk css-css-nya gitu lah. Nah ini css-css. Kita coba seperti itu. Saya rasa untuk suaranya cukup ada di situ. Kemudian ada instrumenter gain. Jika kita menggunakan gitar, colokan gitar di sini. Ini pasti berfungsi untuk menambahkan gain control-nya untuk si instrumennya ini. Karena saya tidak menggunakan instrumen maka kita skip aja. Kemudian instrumen volumenya ini. Jadi ada gain, ada volume. Jadi dia bisa seperti ampli-amplinya gitar. Gitar langsung masuk ke sini. Otomatis akan di boost menggunakan gain-nya ini. Nah kemudian yang terakhir ini adalah monitor. Monitornya itu adalah ini yang saya pergunakan melalui kabel di bawah ini. Untuk 3,5 mili dan enaknya untuk monitornya si Mauno Caster E2 ini. Dia sudah pintar ya. Membacanya itu otomatik kita menggunakan yang TRRS. Itu yang biasa untuk handphone atau TRRS. Dia otomatik tetap bisa terhubung ataupun bisa terkoneksi secara langsung. Kemudian juga untuk di bagian ini adalah output. Di mana output itu berfungsi untuk mengeluarkan kontrol seluruh. Terus suara yang dihasilkan dari si Mauno Caster ini ke kamera 1 ataupun kamera 2 yang saya simpan di atas ini. Kemudian lanjut di sini ada beberapa soundpad ya. Kita lanjut ke soundpadnya. Yang pertama adalah fungsinya seperti ini. Karena untuk yang A dan B ini sudah saya isi. Jadi saya contohkan untuk yang belum saya isi. Ini pasti akan menyalanya seperti itu saja. Ya jadi untuk yang A setelah saya isi. Jadi hasilnya seperti ini. Sudah saya isi suara kemudian kalian bayangin aja. Namanya bicara sambil mendengarkan musik kan akan lebih enak. Ketimbang tadi sebelum saya menggunakan ataupun sebelum ada musik. Untuk suara juga hanya anteng-anteng gitu aja lah ya. Tapi setelah ada musik seperti ini. Dan fungsinya untuk si tombol ini setelah musik ini habis. Dia akan terus memutar ulang-memutar ulang dari si lagu ini. Oke kita skip langsung selanjutnya di bagian bawah ini yang pendek-pendek ya. Sudah saya isi juga. Kita contohkan. Ya beberapa efek lah. Nah yang masih kosong seperti ini. Belum terisi. Jadi nanti kalau kalian mau isi tinggal tekan secara lama sampai kedipnya panjang. Dan itu masih dalam arti kata dia sedang mereset terlebih dahulu. Ataupun namanya mendelete terlebih dahulu. Setelah itu pencet sekali dia akan kedip-kedip. Itu tandanya sudah mulai merekod. Nah kemudian disini kita beralih ke beberapa efek. Yang pertama disini kita efeknya itu kita masih menggunakan mode normal. Ya jadi untuk yang normal hasil suaranya seperti ini. Kemudian kita pencet sekali. Ini adalah. Nah untuk selanjutnya ini adalah mode karaoke. Jadi sudah ada mulai gemak-gema. Dan pada saat menggunakan yang namanya efek. Kita baru disini bisa yang namanya mencoba untuk memainkan yang namanya efek repubnya. Kita mau tambahkan. Cek cek. Satu dua. Satu dua tiga. Makin ke belakang makin panjang repubnya. Ya jadi seperti itu. Kemudian juga saya bukan tipikal orang yang terlalu suka repub. Jadi repubnya kita kecilkan saja. Ini sebagai contoh. Kemudian ini adalah pad volume. Ini pad volume ini adalah volume-volume yang tadi disini ya. Jadi kalau misalkan kita ke arah sini. Ini biar tidak terlalu kencang. Biasanya saya taruh disini di arah jam satu juga. Kemudian jika kita ganti ke arah sini. Hasil suaranya seperti ini. Untuk efek selanjutnya. Nah ini kemudian adalah efek hall. Seperti ini. Selanjutnya ini ada efek selanjutnya. Lebih menggema ya. Benar-benar seperti hal ada di ruangan seperti yang besar tapi kosong. Nah kemudian untuk ini adalah efek room. Ini cocok seperti halnya kita berada di studio-studio. Suaranya jadi lebih enak. Kemudian juga memang ada sedikit efeknya. Efeknya yang diberikan kepada suaranya ini. Nah kita kembali. Dan kita kembali lagi ke original terlebih dahulu. Kemudian disini ada sheet chain. Kemudian musik only. Jadi jika kita punya yang namanya memutar musik. Ya kita bisa hilangkan sedikit vokalnya. Tapi ya setahu saya ini tidak akan terlalu bagus lah hasilnya ya. Kemudian dry weight. Loopback pada saat kita mau melakukan yang namanya live streaming. Ini sangat diperlukan. Kita nyalakan loopback. Kemudian kita nyalakan musik. Baik itu menggunakan bluetooth ataupun si namanya kabel aux-nya. Itu baru kita bisa share yang namanya musik kita. Jadi loopback-nya harus dinyalakan. Nah yang terjelas ini yang benar-benar sangat-sangat speechless lah saya. Dari hasil the noise-nya. Nah ini yang low untuk noise cancelling-nya. Cancelling. Noise cancelling lah. Nah ini adalah noise cancelling untuk yang low-nya. Kemudian untuk selanjutnya. Karena ini adalah model E2 yang new version. Makanya dia sudah ada dua level. Nah untuk selanjutnya ini adalah noise cancelling yang high-nya. Suaranya benar-benar terdap banget. Tapi kita ngomongnya harus agak kenceng. Jadi agak terputus-putus. Kalau misalkan kita memang gak kenceng ya. Kecuali kita volumenya mau naikkan. Tapi hasilnya suaranya juga gak baik gitu. Jadi lebih tepatnya saya lebih suka yang memang off tanpa noise cancelling. Tapi jika memang dibutuhkan ya pakai yang low saja. Nah oke guys. Jadi seperti itu untuk sedikit ya penjelasannya. Saya gak terlalu detail. Karena memang saya bukan tipikal yang ahli dalam sound ya. Saya hanya sekedarnya yang terjelas enak. Kemudian mencari sesuatu itu yang berdasarkan fungsionalnya. Ataupun fungsinya guys. Yang terjelas. Sambil kita mendengarkan musik. Nah pada saat musik jalan. Tapi kalau misalkan kita memang musik jalan. Kemudian kita mau speech-nya agak seperti orang-orang. Yang memang berada di video. Sidechain-nya ini kita on kan. Nah pada sidechain on ini. Otomatis untuk suara musik itu akan mengecil guys. Seperti ini. Nah. Jadi kalian jelas dengan monocaster E2 ini. Benar-benar bisa membantu kalian. Terutama untuk kalian-kalian yang memang memiliki keterbatasan dalam bidang studio-nya. Oke kemudian juga tadi untuk pad volumenya. Kita bisa kecilkan. Kemudian sidechain-nya kita off-kan. Pad volumenya kita pelankan agar suara kita bisa lebih jelas. Nah jadi pada video kali ini. Saya jelaskan kepada kalian bahwa inilah kenapa saya memilih monocaster E2 sebagai alat untuk penunjang saya dalam melakukan aktivitas vlogging indoor di dalam ruangan. Oke sorry tadi saya sedikit terlupa untuk pencet tombol agar musiknya itu bisa putar ulang. Nah jadi jelasnya seperti itu untuk si monocaster E2-nya ini masih agak belepotan ngomongnya. Karena belum terbiasa dengan alat yang benar-benar bikin side speechless ini guys. The noise-nya oke. Kemudian juga gain-nya benar-benar full power. Dan oke untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi lah kepada kalian mengenai kira-kiranya alat ini cocok atau tidaknya dengan kalian guys. Seperti biasa dan tentunya juga kalian tahu untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini. Tapi yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan The Activity and Lifestyle bersama saya Irwan Rizwan.